Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi oh iya teman-teman seperti persetujuan teman-teman juga untuk di kelas kita selang-seling setelah UTS kita selang-seling satu kali setiap zoom meeting itu diganti yaitu ada minggu ini membahas tentang materi, minggu depan membahas tentang teori terkait dengan kasus ataupun teori dalam bentuk video dan lain sebagainya jadi tidak selamanya tentang materi saja tetapi diganti-ganti jadi mohon teman-teman apabila memiliki nilai UTS yang rendah silakan dikejar di komponen penilaian lainnya contohnya di UAS kemudian keaktifan juga etika dan lain sebagainya jadi silakan dikejar karena memang sistem sekarang ini untuk nilai UTS itu kita sebarkan biar teman-teman itu menyadari oh nilai UTS saya rendah dan saya harus kejar di komponen lainnya seperti itu oke langsung saja kita masuk ke dalam struktur organisasi oke seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya organisasi itu merupakan unit sosial yang terdiri dari dua orang atau satu orang atau dua dua orang atau lebih dimana yang melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ini menurut Robin dan Judge pada tahun 2011 nah organisasi terbentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai tujuan organisasi itu yang ingin dicapai tersebut itu diturunkan melalui tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan sendiri itu pekerjaan itu sendiri dikelompokkan berdasarkan defisi ataupun departemen-departemen dimana departemen-departemen dimaksud itu ada bagian marketing ada bagian produksi keuangan SDM operasional, strategik mungkin ada bagian maintenance-nya juga jadi banyak defisi-devisi di dalam organisasi seperti itu nah keberadaan departemen tidak terlepas dari struktur organisasi struktur organisasi merujuk pada konfigurasi antara individu dengan kelompok dalam mengalokasikan tugas tanggung jawab otoritas dalam organisasi nah itu terbentuk dan struktur organisasi juga dapat terbentuk berdasarkan produk dan fungsi organisasi jadi setiap defisi itu memiliki tugas-tugas yang berbeda tanggung jawab yang berbeda dan otoritas dalam organisasi yang berbeda juga seperti itu nah konsep struktur organisasi menurut Jones dan George pada tahun 2013 yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu sistem pembagian tugas formal yang tersusun secara sistematik untuk mengambarkan alur koordinasi pengawasan serta pertanggung jawaban antara anggota organisasi nah itu artinya apa seluruh organisasi anggota organisasi melakukan koordinasi dan bekerjasama dalam mencapai tujuan dan itu biasa disebut dengan job desk dimana ketika kita masuk dalam satu pekerjaan ataupun organisasi pasti kita akan melamar di satu departemen misalnya di HR ataupun di marketing nah pada bagian marketing itu pun masih sangat luas nanti ada bagian-bagiannya ada job desk-job desk yang harus dia kerjakan nah kenapa harus ada job desk dalam organisasi itu untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pekerjaan misalnya pekerjaan yang sudah dilakukan oleh si A tidak lagi dilakukan oleh si B seperti itu menurut Jones & George dalam membuat rancangan struktur organisasi diperlukan analisis desain pekerjaan desain pekerjaan jadi dicari tahu terlebih dahulu bagaimana desainnya dia itu adalah proses dia dilakukan oleh manajer untuk membagikan tugas kira-kira dengan job desk dengan bagian ini kira-kira job desknya seperti apa nah itu tugas membagikan tugas-tugas untuk menjadikan pekerjaan spesifik yang akan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi membuat saat membuat desain kerja seorang manajer itu menggunakan pendekatan yang pertama yang dimaksud dengan job simplification ataupun mengurangi tugas di setiap pekerjaan mungkin ketika dilihat ternyata pekerjaan dia itu overload nah itu dijadikan dikurangi nah itu disebut dengan job simplification kemudian job enlargement itu menambah tugas setiap pekerjaan dengan merubah devisi satuan kerja meningkatkan variasi tugas nah itu disebut dengan enlargement dan yang dimaksud dengan enrichment itu adalah meningkatkan tanggung jawab pekerjaan dimana selanjutnya manajer akan melakukan analisis pekerjaan berdasarkan karakteristik kerja dan tugas jadi emang sudah ada pemetaan khusus si A bekerja seperti apa si B bekerja seperti apa nah pebagian tugasnya itu bakalan dilihat lagi dan akan diukur lagi jangan terlalu overload dan jangan terlalu sedikit pekerjaannya karena kasian orang lain yang terlalu overload pekerjaannya seperti itu nah langsung aja kita bahas bentuk-bentuk struktur organisasi nah teman-teman disini pasti di dalam satu perusahaan itu pasti memiliki struktur organisasi walaupun perusahaannya itu adalah size yang kecil tetapi pasti dia memiliki struktur organisasi nah ada bermacam bentuk struktur organisasi yang pertama ada struktur vertikal ataupun struktur fungsional nah apa yang dimaksud dengan struktur fungsional vertikal dia itu merupakan pengelompokan jabatan-jabatan dalam departemen berdasarkan keterampilan keahlian aktivitas kerja dan penggunaan sumber daya yang sama contohnya apa ketika dia ahliannya itu di marketing maka dia ditepatkan di bagian departemen marketing ketika dia lebih ahli ataupun kompeten di bagian finansial maka dia akan ditempatkan di bagian keuangan ataupun finansial seperti itu nah struktur fungsional vertikal ini merupakan desain dimana informasi mengalir naik dan turun dalam hirarki vertikal dan perintah rantai perintah berada di bagian puncak organisasi dalam struktur ini orang yang berada dalam satu departemen melakukan komunikasi dengan orang lain yang bekerja dalam organisasi yang sama nah contohnya seperti apa contohnya seperti ini jadi ini adalah bentuk vertikal artinya apa dia itu struktur organisasi yang merujuk ke bawah seperti itu kemudian bagaimana divisional divisional itu yang disebut atau disebut dengan horizontal ini berlawanan dengan pendekatan fungsional vertikal tadi dimana orang-orang dikelompokkan keahlian dan sumber daya yang sama maka struktur divisionalnya mengelompokkan departemen berdasarkan keluaran yang sama dalam satu organisasi apakah keluaran tersebut berupa jasa produk dan yang berbeda pada umumnya perusahaan perusahaan besar itu memiliki devisi-devisi yang berbeda atau melayani pelanggan yang berbeda nah contohnya seperti apa ini adalah berdasarkan geografi ya jadi ada CEO ada corporate manager dimana ini adalah geografis dimana ada northern regional western region ada short term region dan nanti di bawahnya fungsinya ada marketing ada financial kemudian ada SDM ataupun AR dan ada bagian strategik nah begitu juga dengan wilayah region yang lain seperti itu yang ketiga adalah struktur matrik nah struktur matrik ini adalah penggabungan aspek-aspek yang ada pada struktur organisasi secara vertikal dan divisional nah secara serentak dalam bagian yang sama dimana struktur matrik ini diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi contohnya seperti ini jadi dia itu lebar ke samping dan lebar ke bawah ini adalah bentuk dari matrik struktur ataupun struktur dengan jenis matrik seperti itu nah yang selanjutnya yang keempat itu adalah struktur tim dimana pendekatan struktur tim ini dapat memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pekerja tingkat yang lebih rendah serta menjadi fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh pesaingan contohnya apa disini teman-teman bisa lihat tetap binangi oleh CEO kemudian CEO ini di bawahnya ada engineering ada sales marketing ada product designer research and development nah mereka ini masuk nanti di bawahnya itu ada ada produk member dan team members kayak gitu kalau seandainya manufacturing unit ini nanti di dalamnya ada engineering ada sales marketing di dalamnya juga ada product designer kemudian juga ada research and development jadi setiap team ini pasti di komponennya itu ada orang-orang engineering sales dan lain sebagainya gitu nah itu makanya disebut dengan produk team struktur ataupun struktur team produk dan yang terakhir adalah pendekatan jaringan virtual nah dalam keragaman industri organisasi organisasi hirarki vertical itu memberikan jalan bagi kelompok-kelompok perusahaan lain yang terhubung secara longgar dengan batasan-batasan yang ditembus mungkin teman-teman disini pernah dengar outsourcing atau yang disebut dengan ahli daya nah itu juga masuk ke dalam pendekatan jaringan virtual dimana ahli daya berarti bahwa perusahaan itu membuka pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk diperkerjakan atau dikerjakan oleh orang lain yang bukan pegawainya seperti pekerjaan manufaktur dan penyelesaian kredit nah biasanya kalau perusahaan besar itu cleaning service itu mereka menggunakan outsourcing jadi mengambil dari perusahaan-perusahaan lain outsourcing tentang cleaning service gitu dan biasanya juga bisa dari rekanan aliansi bentuk kerja sama kompleks lainnya adalah pendekatan-pendekatan yang banyak digunakan untuk mencapai tujuan strategis seperti itu nah itu merupakan pendekatan jaringan virtual dan ini masuk ke dalam jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk dari struktur organisasi oke mengingatkan kembali teman-teman sebelum uas kita ada tugas yaitu silahkan mencari kekurangan dan kelebihan dari semua bentuk struktur organisasi jadi setiap bentuk-bentuk yang saya jelaskan tadi itu memiliki kekurangan dan kelebihan silahkan teman-teman mengeksplore hal tersebut dan dikumpulkan di Google Classroom dan ingat itu dikumpulkan satu hari sebelum kita kelas dimulai oke terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk hari ini lagi-lagi apabila yang ada yang belum dimengerti dan masih belum paham silahkan ditanyakan di Google Classroom ataupun di grup diskusi Whatsapp atau di Zoom Meeting yang akan kita lakukan setiap minggu silahkan ditanyakan dan nanti saya akan jawab di sana oke baik teman-teman wabila itofi wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke habis ini siapa mas habis ini siapa lagi